selamat datang di channel kopdar mobile dan ini merupakan channelnya komunitas pengguna digital dan analog radio pertama di Indonesia khususnya untuk yang digital analog atau yang lebih dikenal dengan DMR DMR alias digital mobile radio namun pada video pertama kami ini kita tidak akan membahas radio digital tapi justru akan mencoba men-set salah satu radio analog legendaris dari ICOM yaitu tipe IC02N tentang bagaimana cara men-set mem-program atau men-duplex radio ini ketika kita akan masuk ke suatu repeater di kota kita ataupun di kota lainnya duplex repeater itu radio pancar ulang biasanya kalau radio apa namanya maaf maksud saya repeater duplex atau duplex repeater itu dia mempunyai dua frekuensi yaitu frekuensi output atau Rx dan frekuensi Tx atau input kemudian ada duplexnya duplexnya itu apakah min atau plus dan yang terakhir adalah offset atau shift ada juga yang menggunakan tune atau tune square dan DCS biasanya juga dicantumkan kalau repeaternya adalah repeater umum dan dapat dipergunakan oleh siapa saja baik kita langsung saja bagaimana cara men-duplex ht icom ic02n 02a atau 02at kita nyalakan dulu langkah pertama cara menduplex itu ya kita masukkan dulu frekuensi Rx atau outputnya ini sebagai contoh saja outputnya di 143 poin 140 MHz kita masukkan dulu sebagai langkah pertama 143 140 ini tidak bisa ditampilkan di layar kalau 02N kalau 02A kemudian 02AT setelah kita masukkan angka terakhir 14 nah kosongnya itu kita harus teken kalau tidak dia tidak akan muncul titik biasanya begitu lanjut itu langkah pertama kita masukkan frekuensi outputnya atau frekuensi Rx nya ya setelah itu langkah kedua tekan function tekan tahan function kemudian bintang ini untuk menduplex langkah kedua sampai muncul tanda minus disini kalau misalkan duplexnya duplex min kalau misalkan duplexnya duplex plus maka tekan pagar kadangkala tidak dicantumkan atau tampil di layar untuk yang plus karena kita duplexnya min maka kita tekan bintang sampai muncul disini mudah-mudahan kelihatan ada simbol minus setelah itu langkah ketiga langkah ketiga tekan tahan function kemudian klik angka 7 ini untuk memasukkan shiftnya atau offsetnya kebetulan kalau misalkan ini frekuensi RX dikurangi frekuensi TX maka akan menghasilkan 2 0.260 MHz atau 2260 kHz meskipun kadangkala kalau di lapangan ya udah kebiasaan disebutnya bilangnya 226 begitu entah itu benar atau salah gitu hehehe nah ini bawaan pabrik 0.60 ini artinya 600 kHz atau 0,6 MHz nah sementara yang kita butuhkan adalah 2,26 MHz maka kita langsung saja 2 2 6 nah 2,26 MHz atau 2260 kHz oke sudah langkah keempat langkah keempat kita cek apakah sudah benar ketika ditekan transmit maka akan muncul frekuensi TX atau input nah 140 88 140 880 berarti ini sudah benar kita coba masuk nah masuk ya ke repeaternya berarti berarti ini sudah betul demikian cara mendupleks HT IC 02N selanjutnya selanjutnya kalau mau disimpan disimpan di memori karena IC 02N 02A 02AT itu dia punya 10 memori yang bisa kita simpan biar gak diatur-atur lagi ya atau atau mau dibiarin di PFO atau memori bebas frekuensi bebas juga gak masalah kita coba saja sekalian menyimpannya ya kita simpan misalkan kita akan simpan di posisi nomor 4 misalkan ya untuk frekuensi repeater yang telah kita masukkan barusan caranya bagaimana function kemudian B MW ini memori right sampai muncul M huruf M ini ini masih ditahan ya fungsinnya kemudian kita klik angka 4 sehingga muncul 4 berarti sudah tersimpan ini kembali lagi ke memori bebas cara mengeceknya apakah ini sudah tersimpan di memori atau belum kita klik B tanpa tekan tombol function langsung saja B kemudian kita klik angka 4 nah ini sudah tersimpan di angka 4 angka 2 ini sudah tersimpan 141 misalkan kita mau ke repeater tadi yang kita masukkan kita langsung ke angka 4 saja oke kalau mau kembali lagi ke frekuensi bebas atau PFO kita klik yang tombol A ini clear maka kita akan kembali ke memori baik teman-teman demikian cara setting atau memprogram atau menduplex HT ICOM IC02N IC02A sama begitu juga IC02AT untuk duplex repeater terima kasih semoga ada manfaatnya sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.